Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya kira bersemuanya Ada yang nanya nih Pak Pur Nge-review anu dong pasien-pasien yang selama ini dirawat Bener gak Pak Purnomo Memiliki tempat Apa ya Mungkin perawatan boleh Tapi saya namakan tempat penyembuhan Karena ucap itu doa Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Shai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya kira bersemuanya Ada yang nanya nih Pak Pur Nge-review anu dong pasien-pasien yang selama ini dirawat Bener gak Pak Purnomo Memiliki tempat Apa ya Mungkin perawatan boleh Tapi saya namakan tempat penyembuhan Karena ucap itu doa Dan kemarin saya Menemukan seorang pemuda Asli Jember Saya temukan di daerah Bojonegoro Sempat dua kali kabur Sempat dua kali kabur Dan kita ketemukan di pinggir jalan lagi Setelah kabur saya tanya Marta Sampean enak mana Jadi gelandangan Atau tinggal sama saya Ya namun alhamdulillah Seiring berjalan waktu Ini sudah hampir satu bulan Satu bulan ya Tapi kayaknya Marta belum satu bulan Sekarang Marta sudah sangat luar biasa Sudah hebat Sudah sehat Dan mau membantu Saya untuk merawat Teman-temannya Yang mengalami gangguan kejiwaan Ya ikutin Nih sambil saya cerita ya Bahwasannya Kan banyak ini yang nanya Pak Pur Nge-review dong Nah mumpung Ini saya buatkan Assalamualaikum Kok jajan terus ya Pak Wondo Pak Wondo saya nanya nih Disini kayak apa Disini terjamin makanannya Terjamin makanannya Kenapa kok perutnya sampe gendut Kalau terjamin Ya kalau gak terjamin maka gendut Oh gitu Nah ini Pak Wondo Ini Pak Wondo Nah ini Marta Ini kita nge-review Marta Tak Nah Ini namanya Marta Marta Aslinya orang mana tak Malang Malang apa Jember Kemarin ngomong Jember Malang sama Jember itu beda bro Malang apa Jember Jember Jadi Marta ini Kamu inget gak Pertama kali kamu Saya ketemukan dimana Ya di jalan dimana yuk Di Bojonegoro Di Bojonegoro Di Bojonegoro deket jembatan Ketemu sama saya Kamu gak sekarang saya tanya Kamu tinggal sama saya disini Udah berapa lama Hampir satu bulan Hampir satu bulan Pertama kali Marta Saya bawa ke rumah saya Empat dua hari ya Dua hari ya Pertama sehari dia kabur Dan semua pasien-pasien Yang kita temukan Pertama kali Selalu kabur Masalahnya Adaptasi Dan Alhamdulillah Allah memberikan Apa ya Memberikan suatu nikmat Yang mana Pasien-pasien yang kami bawa Paling lama Empat hari Masa orientasi Masa adaptasi Alhamdulillah Sampai detik ini Belum ada pasien-pasien Yang kita bawa Tumlungu semua itu Ngelet semua itu Ngelet itu Coba kamera itu Naik-naik-naik Nah itu sampai Naik-naik Nah itu ya Jadi kita Alhamdulillah Kita memiliki Kita memiliki tempat Yang mana Insyaallah Cukup untuk Hampir 45 orang Ya 45 orang Dan semuanya Saya tanya Tidur Dengin gak Kalau pakai AC Kalau pakai AC Kok gak dingin Gimana sih Kalau pakai AC Ya dingin dong Alhamdulillah Kita lengkapi dengan AC Saya juga mengucapkan Terima kasih Kepada Kipas AC Iya lah Kalau ada kipas Ada AC Saya mengucapkan terima kasih Kepada semua orang-orang baik Yang selalu mendukung Kegiatan kami Hari ini Kami menemukan Empat orang Di jalanan Dan Alhamdulillah Tiga dari yang Tiga dari empat Yang kita ketemukan Alhamdulillah Semuanya sudah ketemu Dengan keluarganya Meskipun Kita memulangkan Menunggu Waktu saya libur Karena saya juga Seorang anggota kepolisian Jadi kalau saya Nganter pulang Harus menunggu Saya libur Hari ini Kita sudah Nganter pulang Ke Jumbang Sama ke Bojonegoro Satu lagi Ke mana ini tadi Jepara Kalau ke Jepara Kalau ke Jepara Belum kita anter Masalahnya Nunggu saya Libur Hari Minggu Baru kita anter Sekarang kita lagi Kembali fokus ke Marta 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 sempat Kabur Dan Alhamdulillah Sekarang gak kabur Kenapa sekarang gak kabur Ayo Marta disini nyaman gak? Tak ngeliat kamera dong Kan sudah sehat Nah sekarang Gemukan kan? Makannya Sehari berapa kali disini? Makanya disini Tiga kali Sehari Sholatnya kayak apa? Iya Sholatnya lima waktu Ditambah sholat dua Segala macem Ngajinya Ikut ngaji terus Dan Alhamdulillah Marta benar-benar sehat Marta selalu membantu Bantu ngepel Bantu segala macem Sudah gemuk lagi Seneng gak sekarang? Dikasih duit gak disini? Dikasih berapa kalau ngasih? Yang keras dong kalau ngomong Dikasih lima puluh ribu Dikasih lima puluh ribu Saya tanya lagi Lima puluh ribu dipakai apa? Pakai jajan pak Pakai jajan? Kamu logatmu kok Kayak orang Madura Kamu orang Madura gak? Lama di Jember pak Lama di Jember Logatnya logat Madura Jember Marta sempat ketemu Dengan keluarganya Dan sempat Mau saya antar pulang Namun mohon maaf Ternyata Marta ini Kamu tinggal sama Bapak angkat ya? Iya pak Ibu kamu kemana tak? Mati pak Meninggal loh Cuma mati Meninggal pak Kok? Baru ya Meninggal Ibunya Marta meninggal dunia al-mahrum Kalau bapak Bapak kandung Bapak kandung Ada di mana? Gak tahu Jadi Marta ini Dia ini Ibu sudah meninggal Bapak gak tahu kemana Marta ini tinggal bersama Dengan anak Eh bapak angkat Karena katanya Marta ini nakal Kamu nakal gak sih tak? Enggak Yang bener Kamu nakal kan kemarin ketemu aja Sempat lari Kamu kemarin kabur ketemu Pak Purnomo di mana? Masih enggak? Habis kabur ketemu di mana? Di jalan Di jalan mana? Di jalan Nah kabur sempat di pertigaan ketemu sama saya Saya bawa ke sini Dan Alhamdulillah sekarang Saya suruh Kalau mau kabur Kabur aja Nah enggak mau Karena sudah merasa nyaman Di sini sudah benar-benar tinggal bersama kami Apa yang kami makan Juga dimakan Marta Ya Tak disini enak ya tak ya Nah Marta sempat kami akan antar pulang Namun Keluarga bapak angkat Marta Yang ada di Jember Menolak Mohon maaf Menolaknya kenapa? Mungkin belum pas hatinya Karena Marta posisinya suka marah Jadi keluarganya belum bisa menerima Mohon maaf Apabila Omongan saya kurang benar Namun kemarin yang kami dapat bahwasannya Kami sudah Mau antar Marta Namun Pihak keluarga kurang berkenan Pada saat Marta Kita antar pulang Di sebelah kamera itu ada namanya Mas Rija Mas Rija Mas Marta gimana? Suka membantu kan? Nah Jadi Marta ini sekarang Benar-benar sudah membantu kami Sholatnya juga luar biasa Dan disini semakin kurus apa? Semakin gemuk Semakin gemuk Makanan apa tak? Yang disini yang bikin kamu senang? Masakan apa? Itu asam Banteng Eh? Eh? Kalau Pak Wondo ini senengannya Apa? Sayur asam Dikasih banteng Pak Dikasih banteng Pak Dikasih banteng Pak Dikasih banteng Oh sayur kuning Kalau Marta nih Senengannya Apa yang bikin kamu seneng disini? Yang bikin kamu kerasan? Banyak temannya Pak Banyak temannya? Kalau makannya Makannya Apa yang makanan yang kamu senang? Telur aja Eh? Telur Telur diapain? Di kore Oh berarti besok Jangan dikasih ikan lain-lain Ya kasih telur terus Ya? Sekarang yang mau nanya Uangnya Tinggal berapa sekarang? Tinggal 30 ribu Yang 20 ribu dipakai apa? Buat jajan Pak Buat jajan ya Jadi sekali lagi Saya Mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang baik Alhamdulillah Disini Kami bisa menampung Insya Allah kurang lebih Hampir 50 orang Ya 50 orang yang kami tampung Itu Gedungannya luas Dan Ini ada dari berbagai macam Bukan hanya dari Lamungan Bukan hanya dari Dawa Timur Ya? Dan kembali lagi Saya mengucapkan Terima kasih kepada Seluruh Warga negara Indonesia Dimanapun berada Ada yang jadi TKW Ada yang pokoknya Tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Saya cuma mengucapkan Mudah-mudahan Apa yang Anda berikan Anda bantukan kepada Saya Kepada kami Kepada yayasan kami Kepada kegiatan kami Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan ridhonya Untuk kita semuanya Mudah-mudahan berkah barokah Dukun terus kegiatan kami Purnomo Terus Belajar Baik Karena channel yang lama Ada beberapa teguran Sehingga Kami Mohon maaf Menggunakan channel Akun Youtube yang baru Dengan nama Purnomo Terus Belajar Baik Masalahnya kita harus Terus belajar baik Sampai akhir hayat Dukung terus kegiatan kami Mudah-mudahan berkah barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan terima kasih Kepada semua orang Yang selalu mendukung kegiatan kami Selama ini Saya bersama Mas Marta Mas Marta ini Saya temukan di pinggir jalan Di daerah Bojonegoro Karena Mas Marta ini Keluarganya Tidak Berharap Mas Marta ini pulang Dan Mas Marta ini keluarga Tidak mau menerima Sekarang saya tanya Sampai kepingin tinggal di jalanan Atau tinggal bersama Pak Purnomo Alhamdulillah Jadi enak disini kan Makannya kayak apa Jadi sekarang lebih gemuk Ini Mas Marta Mudah-mudahan Mas Marta sehat Dan bisa membantu kita Membantu sesama ya Disini lebih manfaat kan Ayo Assalamualaikum dulung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi ngapain disitu Tibis Sudah makan belum Belum makan Laper Laper Ayo Eh Laper apa enggak Iya kak lapar Kita pinggir aja Karena posisinya kita di pinggir jalan Mau pulang Jember mana sampean Pak kemana Curah Jagir Curah Jagir Nama ibunya siapa coba Saya mau nanya Ini coba Coba duduk Ibu Novi pak Nama ibu kandungnya siapa Ibu Novi Ibu Novi Nama bapaknya Kasmin Kasmin Sering tidur di trotoar Bener Saya mandiin Saya rapiin Baru nanti kita antar pulang Mau Oh baru Oh lima harian Kita mandiin boleh tadi ya Kita potong dulu aja Kita potong aja disini Nanti mandiknya gampang Ayo Jodoh aja dulu yuk Ambil alatnya Teman-teman semuanya Kasian Dia masih bisa komunikasi Kita potong rambutnya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Dibersihkan ya mas Bener apa enggak Kamera agak deket Mas Gini Mengaku Warga Jember Mengaku warga Jember ya Mudah-mudahan bener Nanti kita antar pulang Kok anu ya kok cepet ya Padahal Sudah Baru setengah bulan Tapi setengah bulannya disini Kalau disana kan kita enggak tahu Kalau bisa jangan digundul Dik siapkan alat otongnya Tidak apa-apa